nyala, ya kan? ini nyala nih, ini gue matiin lagi mati nyala, wiss jadi ini kalau di jalanan bakal mantep nih, kalau karena silo-silo lampu tembak orang hai 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 assalamualaikum semuanya, gue muklis enjoy nah yang kemarin nanya minta review yang warna putih sekarang udah ada yang warna putih gak usah di unboxing dari awal karena emang sama aja isiannya, boxnya sama aja boxnya warna hitam kayak gitu dalamannya pun sama aja paper suit-nya pun sama green card-nya pun sama, gak ada yang beda nah bedanya di part-part sepatunya walaupun ini terlihat sama aja ya kayak, cuma beda warna aja lah warna black natural dan warna putih tapi enggak ini ada beberapa part yang berbeda yuk kita bahas mulai dari bagian outsole untuk outsole ya untuk outsole sama ya untuk outsole kurang lebih sama pakai clear sole juga pakai outsole-nya public yang udah oke banget untuk teman-teman yang punya bentuk kaki atau bentuk telapak kaki yang melebar ini oke banget karena emang ini bentuknya tuh melebar ya kanan-kirinya beda jerompolin sama mantapu jiwa untuk outsole sama naik ke bagian heel patch heel patch-nya ini berbeda ya tuh heel patch-nya beda yang warna black natural ya hitam begini dan yang warna putih ini warna-nya kayak gini ya warnanya putih nah yang berbeda lagi adalah di bagian midsole-nya ini midsole-nya kalau teman-teman perhatiin itu beda nih bedanya dimana pertama bedanya ada di warna tuh kalau gue jajarin warnanya beda kan ini yang black natural warna midsole-nya dia tuh warna off-white atau putih gading kalau yang warna putih dia tuh ya warna putih banget gini cuman untuk tekstur sama tuh ada teksturnya juga ya untuk bumper sama pattern-nya cuman warnanya tuh juga berbeda ya dan untuk yang warna putih dia gak ada strip-nya gini gak ada strip-nya tuh ini polos ada cuman warna putih juga gitu gak dibikin warna abu-abuka atau warna abu-abu sih ini cocoknya abu-abu soalnya kan nyocokin sama sininya ada abu-abunya mungkin cocok abu-abu tapi gakpun yaudahlah gak apa-apa beranjak naik ke atas ada lagi yang beda di bagian nih di bagian kucing yang ada di bagian heel counter-nya untuk yang warna putih ini kucingnya diprint pake rubber warna abu-abu tuh ya sedangkan yang warna black natural warnanya kayak gini atau mungkin sama ya hmm wait wait gue liat dulu sama apa beda sih kayaknya sama ya eh gak ada beda ini warnanya abu-abunya lebih tua nih kalau ini kayaknya lebih muda warnanya beda seriusnya beda untuk bahannya sama-sama sweat ya sama-sama sweat tapi kayaknya sweat-nya lebih alusan yang hmm ya lebih alusan yang warna putih sweat-nya jauh lebih alus tuh ya ini sweat-nya tuh liatkan kan ini sweat-nya lebih alus serius nah beranjak lagi kita ke bagian yang apa yang berbeda lagi ya yang berbeda disini kita bisa lihat di bagian hmm untuk luarnya apa lagi yang beda ya hmm kayaknya untuk hmm V-strip-nya sama untuk A-strip-nya pun sama hmm untuk bagian depannya tuh box-nya pun sama ada stitching-stitching-nya juga lubang-lubangnya ini tuh gak sampai dalam ya lubang-lubangnya ya berarti disini karena dalamnya ada lapisan lagi tuh ya lubangnya sampai dalam dan yang berbeda disini woven depannya nih woven depannya tuh beda ya kalau yang warna black natural nih woven-nya dia pake background krem ya atau putih gading sedangkan yang warna putih ya dia bener-bener putih solid dan untuk tulisannya pun dia ini pake warna abu-abu tuh sedangkan yang black natural pake warna hitam tuh itu untuk perbedaannya dan di dalam masuk ke dalam ya untuk lainnya sih sama ya oh tadi sepatunya pun warnanya beda tuh ya satu warna putih gading satu yang bener-bener solid putih solid nah nih ada lagi yang berbeda di bagian lining dalamnya kalau kita perhatiin lining dalamnya ini warnanya putih banget tuh sedangkan yang ini warnanya tuh kuning atau putih gading lagi deh ya putih gading ya off-white tapi untuk bagian midsole-nya apa insole-nya sama warnanya insole-nya sama tuh ya liningnya beda tuh sablonannya pun warnanya dibedain yap itu perbedaannya kalau pendapat gue pribadi sih gue jujur lebih suka yang warna putih ini gue gak tau kenapa warna putih kayak lebih lebih dapet gitu lebih dapet apanya ya feelnya ketimbang warna yang ini warna yang black natural kayak warna public biasa aja gitu ya walaupun nih ya ventelnya biasa lah walaupun bukan public kayak republic biasa gitu-gitu kayak simple biasa aja tapi kalau ini tuh kayak dari jauh pun udah keliatan karena ada beberapa material yang warnanya tuh gak bener-bener putih solid ya ini kan sweat sweatnya ini pun kayak kalau dari jauh kayak warna abu-abu tuh ya tuh detail-detailnya tuh tuh kan ini serius nih cakep banget harganya 460 ribuan lah kalau gak salah untuk harga tagnya ya tapi sekarang di marketplace tuh harganya udah murah-murah banget padahal belum seminggu perilisannya sekarang udah ada yang jual 300 ribu maybe 380 gitu-gitu pokoknya under 400 tuh udah ada yang jual jadi sekarang tergantung temen-temen deh mau kop sekarang atau nanti keburu udah gak diproduksi lagi sama kayak ventela all is well all is well kan udah diproduksi lagi tuh makanya daripada temen-temen nyesel gak beli mendingan nyesel beli kan bisa walaupun nanti gak dipakai kan bisa di warisin gitu ke saudara atau temen temen sih kayaknya enggak ya temen atau bisa dijual lagi pun bisa tuh ini gue detail-in lagi yang warna hitam ya warna hitam tuh ya kayak B aja gitu ya beda lain beda cerita kalau ininya dibikin warna putih kayaknya agak nih stitching depannya warna putih kayaknya lebih ganas tapi ini sih udah oke sih lah ya untuk harga sepatu di harga 400 ribuan ini udah oke lah apalagi collab sama dirompolin lagi oh iya ini dua-duanya bisa nyala ya V-stripnya nih kita coba nih ya kita tes nyala wait nih tuh nyalakan gue matiin lagi oh jadi kalau kena reflektif cahaya ya dia bakal nge-reflektifin tuh ini kan tuh keren ya dan ini warna putihnya eh black naturalnya sabi lah ya kan harga di under 400 worth it menurut gue ini worth it seri collab dan desainnya seperti ini menurut gue ya sorry to say 7 per 10 mungkin tuh penilaiannya beda lah dengan si Ventella si J ya ya si J bener ya gak salah ngomong gue Ventella Chico Jericho itu menurut gue itu lebih berkarakter ketimbang harus dengan siluet yang aman seperti ini kayak biasa aja gitu kayak plait aja gitu sedangkan yang Chico Jericho kan V-stripnya gede banget itu menuai pro dan kontra dan menurut gue itu jauh lebih oke dan dia pake clear soul juga bahkan disitu juga dia punya material yang lebih lebih banyak lagi ada sintetik lidernya sweatnya ada dan clear soul juga itu menurut gue sih tapi kalau kalau temen-temen rasa it's okay ya it's okay emang gak apa-apa ini gue juga setuju dengan harga segini gue kan setuju banget malah oke kita doain aja supaya ke depannya Ventella makin 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 berkembang lagi gak cuma dengan siluet-siluet yang aman aja next bakal bikin siluet-siluet yang penuh dengan penuh dengan apa ya penuh dengan kejutan supaya kita terkejut ya kan ya kita berdoa aja deh supaya yang terbaik aja untuk Ventella oke mungkin gitu aja gue Zin cabut Assalamualaikum Wr Wb enjoy enjoy sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax